selamat menikmati selamat menikmati bukti ya banyak musisi-musisi terkenal yang bermain lagu sama mereka dan aransemennya simple, tapi enak ya, gak usah lama-lama langsung kita denger si cantik Anet yuks aku hampiri jalan yang kita lewati setiap hari kita disini sebelumnya kan yang sama James Adam itu dibikin keroncong ya tapi mashup sama lagu yang tentang untukmu ya ini dibikin akustik dia pake ukulele belum tau sih aku menanti hadirmu untuk kembali hanya kenangan yang tersisa disini namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kau balik mungkin hari ini hari ya sokat tau nanti berjuta memori yang terpatri dalam kasyat lagunya ini enak banget ini mungkin hari ini hari ya sokat tau nanti tak lagi saling menyapa meski ku masih harapkanmu ku menanti hadirmu kembali hanya kenangan yang tersisa disini saya mendengarnya jadi lebih reggae ya ya kalau yang James Adam jadi keroncong kalau yang indomusicram jadi reggae cocok gak? cocok-cocok aja lagunya pas enak sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali mungkin hari ini hari ya sokat tau nanti berjuta memori yang terpatri dalam hati ini mungkin hari ini hari ya sokat tau nanti tak lagi saya menyapa meski ku masih harapkanmu sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya oke oke ini ada bagian yang tinggi banget mungkin hari ini mungkin hari ini hari ya sokat tau nanti berjuta memori yang terpatri dalam hati ini mungkin hari ini ini hari esok tau nanti tak lagi sangku menyapa meskipu masih harapkanmu gila meski ku masih harapkanmu hmmm dapet semua dapet ku relakanmu Anet hebat banget hebat banget dan juga posisi di iTunesnya itu stabil ya lagu ini ya ini hebat banget gila gua sampai kayaknya usia berapa sih Anet ya 15-16 ya hmm dia ciptain lagu yang enak dan ngejual banget ya ini menurut saya sama kayak Amanda Sesa Amanda Sesa bikin lagu juga dan enak banget makanya saya selalu kalau temen-temen lihat ya saya selalu concern itu sama musisi-musisi yang menciptakan lagu sendiri itu bagi saya mau gak begitu bagus atau mau gak ngejual itu tetep karyanya mereka gitu ya yang mereka berpikir keras bagaimana supaya lagu ini terkenal dan akan semainnya enak itulah kenapa saya suka musisi-musisi muda yang menciptakan lagu sendiri gimana menurut teman-teman silahkan komen oke oke di next video ada Mahen ya menyanyikan lagu pura-pura lupa entah kenapa ya saya jadi suka banget sama lagu ini semenjak dia penyanyi sama My Lily aduh enak banget dia membawakan lagu itu pas dan feel-nya dapet banget gitu ya tapi di next video tenang dulu tenang tenang jangan tidur dulu stay calm stay calm terima kasih